box seperti ini hanya untuk maksimal trapo 10 Amper panjang sini ke sini 45 cm lebar belakang ke depan 28 cm dan untuk tingginya sekitar sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe like comment dan share Oke Oke ya berjumpa lagi dengan Ana Saras Nah di depan kita ada box power amplifier untuk rumahannya kurang lebihnya seperti ini kita cek ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya seperti ini ya Oke terus kita lanjut review dimensi box ini kita cek sama-sama ya Oke Nah untuk panjang kita cek dia di sini menggunakan metran dan kita lihat ini panjangnya sekitar 45 cm ya teman-teman Oke untuk panjang 45 cm kita cek lebarnya untuk lebar itu sekitar 28 cm ya teman-teman terus untuk tingginya kita cek di sini ya sekitar 11 cm Oke box seperti ini hanya untuk maksimal trapo 10 ampere 10 ampere Oke untuk yang 15 ampere ke atas itu tidak bisa ya menggunakan box ini Oke lanjut ini bagian depannya ya Nah kurang lebihnya kurang lebihnya seperti ini kita lihat ya Hai ini untuk tombol powernya ya Hai disini terus ini Oke yang sudah kita lubangi Hai yang sudah kita lubangi ini untuk tombol control atau potensiopolema ya ini juga sama Oke ini bagian untuk depannya lanjut ke bagian belakang ya kita cek sama-sama disini Nah untuk belakangnya kurang lebihnya seperti ini lah ya Oke nampak ya kita cek ya disini ini inputnya ya atau ini untuk inputnya menggunakan cek rca 4 buah 4 buah 4 biji disini lanjut disini ini ya ini untuk kipas ukuran 8 cm ya dari sini ke sini 8 cm bebas menggunakan kipas menggunakan kipas menggunakan kipas DC maupun AC bisa ya asalkan ukuran 8 cm oke lanjut lubang ini lubang ini bisa kita gunakan untuk out ataupun input ya sekring juga bisa lubang dua ini oke terus yang ini lubang ini untuk outspeaker ya lubang ini untuk saklar on of power ya bisa lanjut 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 yang ini dulu yang atas ini adalah untuk pause atau sekring ya arus AC dan ini yang bawahnya untuk inputnya ya input AC oke nah seperti itulah ya penampakan box power amplifier untuk rumahannya kurang lebihnya seperti ini dan untuk dimensi tadi kita sudah cek sama-sama ya ukurannya segitu kurang lebihnya nah itu aja videonya dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati